Kombek Kadek Agung Wittnyana untuk Liga 1, pelatih Bali United Teko. Dia semakin percaya diri. Pelatih Bali United, Stefano Cubura memberikan sinyal positif kepada Kadek Agung Wittnyana yang absen akibat cedera sepanjang musim kompetisi 2022-2023 lalu. Menjelang musim kompetisi 2023-2024, Kadek Agung yang menjalani banyak tahapan pemulihan dari cedera mulai kembali merumput. Coach Teko pun melihat progres Kadek Agung saat diturunkan dalam uji coba Bali United melawan Persebaya Surabaya dan Arema FC belum lama ini. Pelatih asal Brazil ini tidak menutup opsi Kadek Agung untuk kombek ke Liga 1 dengan mental dan percaya diri yang mulai tumbuh kembali setelah melawan trauma cedera. Teko memberikan pekerjaan rumah bagi Kadek Agung untuk mengembalikan kondisi fisiknya untuk lebih meyakinkan kembali merumput mengarungi kompetisi Liga 1 musim depan yang dimulai tanggal 1 Juli tahun 2023 mendatang. Nama Kadek Agung Widnyana menjadi talenta lokal dari Bali yang dipertahankan Bali United meski dalam satu musim lalu sama sekali tidak bermain karena fokus pada pemulihan cedera yang mengharuskan pemain berusia 24 tahun ini absen begitu lama. Setelah merasa kondisinya lebih baik, Kadek Agung terlebih dahulu sempat bergabung dalam latihan dengan skuad Bali United Youth pada akhir musim lalu sebelum kembali bergabung dengan skuad senior pada latihan perdana menghadapi musim yang baru. Pemilik nomor punggung 18 ini memang sama sekali tidak terlihat selama kompetisi 2022 per 2023 lalu. Pemain pengisi posisi gelandang serang dan gelandang tengah ini terakhir kali merumput saat Bali United menjamu Persikabo 1973 pada tanggal 3 Februari tahun 2023 pada BRI Liga 1 2021 per 2022. Kesalahan tumpuan saat berduel dengan pemain Laskar Pajajaran membuatnya mengalami cedera lutut yang membuatnya absen dalam waktu lama. Berbagai upaya perawatan dan pemulihan cedera lutut yang dialami pemain asal luwus ini pun dilakukan sepanjang musim lalu. Kadek Agung sempat naik ke meja operasi pada bulan Maret tahun lalu serta menjalani serangkaian program terapi penguatan lututnya di Jakarta. Selama berada di Jakarta, kakak kandung dari pemain timnas Indonesia WU-16, Komang Ananta Krishna ini merasakan progres positif pun dialami dan dirasakan langsung oleh Kadek Agung hingga saat ini siap kembali merumput. Sementara itu, tak ada waktu untuk leha-leha bagi Kadek Agung setelah kesembuhannya. Tantangan berikutnya, pemain dengan postur 1,70 meter itu harus bersaing sehat untuk mendapatkan pos utama. Sebab di sektor gelandang tengah dan gelandang serang, Kadek harus bersaing dengan nama-nama seperti Sidik Saimima, Fadil Sausu, Eber Besa dan Ramdhani Lestaluhu. Kadek harus memberikan kepercayaan bagi Coach Teko yang mulai gemar memberikan kesempatan kepada para talenta muda yang dimiliki oleh Bali United. Kadek Agung mengaku bersemangat menyambut musim yang baru dan bertekad memberikan yang terbaik untuk tim kebanggaan Bali United. Menguji psikologisnya dari trauma cedera, Kadek Agung juga sempat mengikuti beberapa agenda latih tanding yang dilakoni Bali United. Dari situ, Kadek Agung merasa kondisinya sudah semakin membaik. Pemain timnas Indonesia berharap dengan dirinya yang mulai bergabung latihan bersama tim tetap bisa mencuri perhatian kesang pelatih, Stefano Cugura. Secara pribadi, Kadek Agung pun ingin menjaga semangat juang latihan agar bisa kembali mendapatkan tempat di skuad inti Bali United. Terima kasih telah menonton!